Intro Di video ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran PPKN Pengertian Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh Pengertian Tanggungjawab adalah kesadaran melaksanakan tugas baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa Contoh tanggungjawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur agar tubuh sehat Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian Kewajiban siswa adalah belajar Dan tanggungjawab siswa adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab sebagai anak Sebagai anak, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan Mari kita simak hak, kewajiban, dan tanggungjawab kita sebagai anak berikut ini Hak sebagai anak Hak sebagai anak yaitu Pertama, mendapatkan pendidikan Kedua, mengungkapkan dan didengar pendapatnya Ketiga, bermain sesuai tahap usianya Keempat, mendapatkan penghidupan yang layak Dan yang kelima, mendapatkan perlindungan dari orang dewasa Kewajiban sebagai anak Pertama, membersihkan lingkungan sekitar Kedua, menghormati orang yang lebih tua Ketiga, membantu teman, orang tua, dan guru Keempat, mematuhi perintah orang tua Dan yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh Tanggungjawab sebagai anak Tanggungjawab kita sebagai anak yaitu Menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat Menjaga persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat Menjaga ketertiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat Dan menjaga kerukunan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat Hak, kewajiban, dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat Kita harus bekerjasama melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud tanggungjawab Tanggungjawab sebagai warga masyarakat Mari kita perhatikan contoh upaya melaksanakan tanggungjawab sebagai warga masyarakat Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di masyarakat Kedua, berpartisipasi dalam memberikan bantuan bagi korban bencana Ketiga, memanfaatkan usaha kecil dan menengah di masyarakat Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antara warga masyarakat Yang kelima, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama Yang keenam, mengembangkan wisata budaya lokal Yang ketujuh, melestarikan permainan tradisional Dan yang kedelapan, berpartisipasi dalam sanggar seni tradisional Bentuk tanggungjawab terhadap keluarga Bentuk tanggungjawab kita terhadap keluarga yaitu Belajar dengan sungguh-sungguh Menjaga nama baik keluarga Menjaga kebersihan rumah Menjaga keamanan rumah Dan menjaga kerukunan antar anggota keluarga Bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan Bentuk tanggungjawab kita terhadap lingkungan yaitu Menjaga kebersihan lingkungan Menjaga ketertiban lingkungan Menjaga keamanan lingkungan Menerapkan toleransi di masyarakat Dan melaksanakan aturan di lingkungan Hak kewajiban dan tanggungjawab di sekolah Di sekolah, siswa memiliki tanggungjawab yang harus disadari Tanggungjawab ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban siswa saat di sekolah Setiap siswa hendaknya memiliki sikap tanggungjawab Mari kita perhatikan contoh bentuk tanggungjawab dan pelaksanaannya di sekolah berikut ini Bentuk tanggungjawab kebersihan sekolah Pelaksanaannya Membersihkan kelas Mengikuti kerja bakti Membuang sampah di tempatnya Bentuk tanggungjawab Ketertiban sekolah Contoh pelaksanaannya Datang ke sekolah tepat waktu Mengikuti kegiatan belajar dengan tenang Memakai seragam sekolah Bentuk tanggungjawab Keamanan sekolah Contoh pelaksanaannya Menahati aturan sekolah Waspada Terhadap orang yang mencurigakan yang masuk ke lingkungan sekolah Bentuk tanggungjawab yang keempat Yaitu Keindahan sekolah Contoh pelaksanaannya Merawat tanaman di sekolah Menjaga kebersihan dinding sekolah Menghias halaman kelas Selanjutnya Bentuk tanggungjawab Kekeluargaan di sekolah Contoh pelaksanaannya Berteman tanpa membeda-bedakan Membantu teman yang membutuhkan Persikap sopan kepada semua warga sekolah Ayo sebutkan hak, kewajiban, dan tanggungjawab kamu Sebagai siswa di sekolah Sesuai gambar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!